Mengusung tema peran dan tanggung jawab Ormas dalam membantu pembangunan daerah Sulawesi Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Barat menggelar dialog pemerintah dengan seluruh Ormas yang ada di Provinsi Sulawesi Barat. Kesbangpol Provinsi Sulawesi Barat membina Selaturahmi dengan menggelar dialog antara pemerintah dengan Ormas dalam rangka mendukung pembangunan daerah Sulawesi Barat. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Badan Kesbangpol Rahmat Sanusi dan dihadiri seluruh Ormas yang berada di Sulawesi Barat. Tujuan kegiatan ini agar komunikasi dan koordinasi dapat terjalin serta terciptanya kesamaan langkah antara organisasi kemasyarakatan dan pemerintah provinsi, sekaligus menghimpun berbagai masukan dan informasi sebagai input dalam perumusan dan perkembangan kebijakan pembangunan. Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Sulawesi Barat Rahmat Sanusi mengatakan, selain mendukung pembangunan Sulawesi Barat, kegiatan ini juga untuk mensosialisasikan kegiatan Ormas untuk dapat diberikan bantuan. Di mana saat ini banyaknya Ormas yang baru terdaftar serta yang sudah terdaftar belum memiliki kelengkapan. Tujuan dari kegiatan ini adalah mensosialisasikan kegiatan-kegiatan Ormas karena banyak Ormas yang baru terdaftar, banyak Ormas yang sudah terdaftar tetapi tidak punya kelengkapan-kelengkapan untuk dibantu. Makanya pada hari ini kita melaksanakan kegiatan untuk mensolisisikan bantuan-bantuan parpon. Melalui kegiatan ini diharapkan semua lembaga masyarakat baik OKP maupun Ormas dapat menjalin hubungan baik dengan pemerintah demi terciptanya Provinsi Sulawesi Barat yang maju dan malabik. Dari Kabupaten Mamuju, Abdul Jalal, AI News melaporkan.